Mbak-mbak, istri bule ya? Iya mbak, istri bule, bule iranian mbak. Kok mau mbak ngebabung musik WC? Terus cocoknya apa mbak kerjaannya kalau gak ngebabung musik WC kalau jadi istri bule? Ya kan cocok juga mbak jadi artis seperti Milani Ricardo. Cocok juga jadi artis. Kan sudah mbak, aku jadi artis. Artis Youtube kan? Oh judulnya artisnya ngosek WC. Iya mbak, artisnya ngosek WC, artisnya Youtube ngosek WC ngebabung mbak. Di Irlandia yang paling halal. Ini suami saya guys, kamu mau tahu siapa suami saya, kan? Saya menunjukkan kepada kamu. Suami Gordy Kalinan. Say hi, my love. Halo, bagaimana kamu? Sekarang kamu tahu suami saya. Saya benar. Lihat? Dia benar. Assalamualaikum pemirsa. Welcome back to our Youtube channel. Keluarga bahagia di Irlandia. Aku mau berangkat kerja guys. Holiday over ya. Party over. Back to basic. Ngosek WC. Mau ngebabung guys ya. Terus aku nggak bisa bawa mobil hari ini. Karena itu nggak enak pakaiannya tadi ini. Kalau pas jalan 30-40 itu, not so bad ya guys. Tapi kalau sudah di atas 60, kayaknya itu kayak mau stop itu loh guys. Jadinya harus dicek dulu ini. Nggak bisa aku bawa kerja. Nunggu temanku guys ya. Mau bareng sama si Maggie. Teman baikku ya nak. Aku mau tunjukin kalian kalau... Halo girls. Say hi girls. Sekarang itu jam 5 kurang 15 menit. Ya udah gelap kan ya. Udah mulai gelap. Oke. Di Irlandia ini, istri bule kerja ngosek WC guys. Aku mau kasih lihat kalian gimana itu istri bule ngosek WC ya. Tentunya seperti biasa. Selain channel aku bagi yang belum. Say hi Jer. Jangan lupa like, subscribe. No. Pelajar Irlandia. Aktifin notifikasinya dengan makan terabel. Kalau kalian suka video aku, silahkan klik thumbs up. Kalau bagian kalian video aku yang bermanfaat, silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Hi Liz. Liatin guys tanganku. Ini masukin pocketku, kantongku. Karena cuma sebentar. Aku gak enak kalau nunggu di dalam. Soalnya ini pas ini gak hujan juga nunggu di luar aja. Biar temen gue gak pake nunggu lagi guys ya. Soalnya dia itu gak searah harus kesini sedikit. Aku bilang mau nunggu di depan Hugen Bar. Aku seringkan party disana guys ya. Kalian bisa lihat gimana itu Hugen Bar. Oke, nak. See you, nak. Liat di Hugen Bar ya. Tapi dia gak mau guys. Mau jemput aku ke rumah. Yowis lah. Temen baik guys. Alhamdulillah. Cucok mantul. Maggie juga namanya. Bukan Maggie Bole Romantis ya. Ini Maggie. Maggie. Maggie itu kan. Maggie Pilan. Harus remember second name di Irlandia. Culture shock em. Tapi coba dulu aku bikin-bikin guys videonya. Aku ajak kalian masuk ke toilet cowok dulu guys ya. Ini aku ganti tong sampahnya itu. Dari tisu-tisu untuk lapangan guys. Kalau keluar dari toilet kan cuci tangan. Ini untuk lapnya setelah cuci tangan itu guys ya. Ini toiletnya. Duduknya dua cowok untuk berdiri satu. Ya, itu aku ganti guys. Bersih guys toiletnya. Terus ini masuk ke toilet cewek guys. Toilet cewek juga isinya dua. Ini lah guys ya. Sampah yang untuk lap-lap kita pada saat buang hajat itu loh guys. Kecil lah terbesar. Ini cewek-cewek dua ini. Itu bukan aku yang ambil guys ya. Itu ada cleaning company. Ini bukan grupnya aku. Yang aku cuma yang setelah lap tangan. Tisu-tisunya baru yang aku yang tong sampah ini guys ya. Aku udah pernah jelasin waktu itu di videoku yang ini. Tentang aku pungut-pungut sampah itu ya. Di Irlandia Oke. Itu kan guys ya. Seperti itulah guys. Udah selesai guys kerjanya guys. Jadinya aku kan bareng temen kan hari ini. 20 menit lagi apa 15 menit lagi aku ke gedungnya dia. Si Maggie temen baikku guys. Temen baik di dunia nyata. Maggie juga. Orang pulih. Aku kan sering tuh parti-parti sama dia. Kalian bisa liat disini ya. Mudah-mudahan besok ini guys ya. Udah bisa enak mobilku. Soalnya kalau nyetir di 30-40. Gak ada masalah. Tapi kalau sudah. Kan di Irlandia itu di jalan-jalanan kan beda-beda guys. Kalau 60 harus lari 60. Kalau 80 harus lari 80. Dari 60 itu dah. Itu derderderderderder. Kalau pas aku lari 80. Langsung berhenti di pinggir jalan gimana guys. Kayak mau berhenti loh guys mobilnya guys. Kan bisa ketabrak dari belakang. Di sini speednya sama kok. Kecepatannya 80. Semuanya di belakang-belakang. Juga 80. Depanku juga 80 speed itu. Makanya aku belum lulus test drive. kan guys ya aku gagal tes dari kalian bisa disini disini itu dah guys kan ada tuh temen itu yang nanyain apa mbak kok mau mbak kerja masih kuisi maksudnya jadi clean service ya waktu itu kan ada yang tanyakan di DM yang salah satu penggemarku guys yo alhamdulillah ya punya penggemar walaupun masih ala aktum mudah-mudahan ntar ngetop em amin berdoa terus guys terus aku bilang ya mau kerja apa cin ya kan kalo istrinya bule itu kan sudah enak mbak banyak duitnya terus kan ya gak usah kerja pun gak apa-apa emberan alhamdulillah banyak duitnya amin jadinya aku mau menjawab itu pertanyaan temen ya guys ya alhamdulillah punya penggemar ya penggemarku em aku mau jawab pertanyaannya dia kenapa aku mau ngebabung masih WC padahal gak istri bule banyak duitnya seharusnya sudah diam saja urus anak di rumah ongkang-ongkang kan jadi rumah tangga ya tapi beda guys ya kalo tinggal di luar negeri itu gak sama dengan di Indonesia kerja di Indonesia aja aku memang pekerja guys aku dulunya pengusaha ya kalian bisa lihat perjalanan usaha aku di Bali kalian bisa lihat disini jadinya hari-hariku itu memang gak ngurus rumah aku ada pembantu ada babysitter ada terus semuanya yang banyak lah yang bantu aku ngurus ini lah ngurus ini tuh ada ya orang-orangnya maksudnya kayak saudara aku lah kayak kakakku lah terus misalkan ada perbaikan apa-apa ya bapakku lah bantu lah pokoknya selalu ada yang membantu aku istilahnya gitu loh guys ya aku gak pernah melakukan apa-apa itu sendiri jadi jadinya itu apa sibukkan aku jadinya gak pernah urus rumah aku ngurusin kerjaan aja kerjanya kalo suruh urus rumah tangga itu aku ya mending aku serain sama ini pembantuku terus kalo urusin anak-anak aku serain sama babysitternya aku gitu loh guys aku yang penting cari duit aja aku senengnya begitu memang orangnya seperti itu guys ya wataknya aku memang watak pekerjaan terus kalo di Irlandia ini guys misalkan gak kerja itu bosen dirumah itu bosen banget guys ya apalagi terus gak punya temen di dunia nyata ntar karena kan cicat manjanya di Irlandia itu ini so culture ya aku belum bikin ya guys ya gitu belum bikin-bikin next time ya guys ya cicat manjanya itu di bar gitu loh guys ya adatnya kebetulan di kampungku tempat tinggal di Baliradit itu bar dan kalo aku gak kerja ya mereka itu yang dibicarakan itu kebanyakan itu tentang pekerjaan guys jadinya kan aku minder kan sudah gitu aku terus dari aku pengusaha pekerja 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 dan kerja dan kerja terus sampai disini aku urusin rumah tangga kan kayaknya belenger gitu loh guys ya aku aku mau break aku merasa kerja ini aku kayak istirahat break ya guys ya dari pekerjaan jadi ibu rumah tangga di rumah gitu walaupun kerja apalah apalah kerja yang gampang kerjaannya kayak aku kan waktuku gak bisa fleksibel guys masalahnya kan aku kan ada anak ya kecil-kecil jadinya kalau aku kerja full time karena sempat kan aku kerja full time itu di kantin kalian bisa lihat disini nanti kalau I cut habis aku taruh dibawa ya kan dan aku juga kerja di embroidery waktu itu aku di full time juga di klikain youtube tapi itu pas summer guys karena kan ada Jerry Jerry yang ngejagain adek-adeknya gitu kalau aku bayar daycare yang penitipan anak untuk 3 orang anak itu gajiku full time gak mampu bayar itu loh guys biar kalian tau ya temen-temen di luar sana itu kenapa walaupun jadi istri bule aku tetep kerja apalagi mau si crazy gak ada masalah aku mau kerja apa aja guys yang penting halal hehehehe aku malah tambah pedi loh guys kerja guys sama temen-temen di dunia nyata kalau ada party tuh aku udah pas meluber hehehe karena sudah kerja gitu guys ya terus jadinya aku bisa break dari kegiatanku urus anak lah inilah di rumah stay di rumah ya itu aku break dari itu aku butuh temen baru juga di tempat kerja aku butuh suasana tempat kerja ya seperti inilah suasana tempat kerja apalah apalah-apalah suasananya yang penting aku out aja dari rumah keluar aja dari rumah gitu loh guys yoooh mungkin kalau aku ngetop jadi youtuber ya berpenghasilannya banyak terus aku gak sempat lagi untuk bekerja ya aku nge-vlog aja dah guys berhenti kerja ya kalau udah penghasilannya aku gede ngetop gitu loh guys karena kan pekerjaanku kan bakalan sibuk ngurusin video-video aku ke tempat-tempat kemana-mana ke dunia kan gitu ya guys ya amin hehehehe karena sekarang belum ngetop terus aku bosan di rumah kalau gak kerja terus aku juga belum full license jadinya gak bisa nyetir jauh-jauh yowes guys sementara ya guys ya ya kerja dulu biar biar tetep maksudnya berpenghasilan di dunia nyata terus kan duitnya manis duit receh tapi manis bisa independen beli ini sendiri beli itu sendiri aku suka terus kalau minum ke bar sama temen-temen jadinya aku gak di skip jadinya sama-sama bayar gantian gitu aku suka jadinya aku gak minder gitu loh guys ya kebahagiaan kembali lagi semenjak aku bekerja walaupun aku ngebabung musik WC lah apalah apalah gunungin service dan lain-lain ngumpulin apa sampah-sampah lah kayak di videoku yang kemarin ya guys ya aku taruh di book description ya karena sudah full yang penting kan happy bo dan halalalalalalal em ya cuman namanya ngebabung musik WC guys ya itu kalau pas rezekinya memang misinya itu kalian kan udah aku liatin ya di depan itu ya WC-nya memang ini apa bersih tapi semuanya bersih tapi kan kadang-kadang di mangkoknya itu loh guys ya kadang-kadang ada orang perut-perut pupukan ya jadinya ada kepet-kepet gitu maksudnya di dititunya ya itu kayak gimana gitu loh guys ya tapi aku kebetulan ngosek WC gak ada masalah aku lebih suka ngosek WC daripada disuruhnya terika itu perbedaannya guys ya ya tapi namanya kerja guys ya mana sih ada kerja enak ya semua kerja sih gak enak duitnya yang manis kan walaupun duit receh di Irlandia ya guys ya pekerjaan ini kan cuman pekerjaan 3 jam aja guys kalau Jerry jadinya ini perfect pekerjaan buat aku ya guys ya karena deket dari rumah gak usah bayar bus terus udah gitu sebenarnya sih kalau bisa sih lebih dari 3 jam ya guys ya biar gajinya tambah banyak tapi kan ya hanya pekerjaan ini guys yang deket dari rumah terus pas sama Jerry dateng sekolah kan Jerry itu dateng sekolahnya jam 5 kurang 15 menit kadang-kadang jam setengah 5 dateng jadinya pas Jerry dateng aku berangkat kerja guys karena aku berangkatnya kan harus jam 5 kurang 15 menit kadang-kadang Jerry itu sampai jam 5 kurang 5 ya aku nunggu Jerry dateng guys baru aku kerja gitu loh guys kan cocok mantul em seneng guys kerja itu pokoknya kalian itu ya bakalan tahu rasanya gimana itu suka gak kerja maksudnya mau kerja apa aja deh yang penting kerja kalau kalian itu tinggal di luar negeri percaya deh sama aku kalau kalian jadi kerja di luar negeri terus gak ada teman-teman Indonesia di sekitar kalian terus kalian maksudnya seperti akulah keadaannya dirunya pengusaha pekerja keras kerja 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 terus disini lebih stuck di rumah di dalam rumah terus gak bagi aku sih ngurusin rumah tangga itu gak ngapa-ngapain ya memang sesibuk ngurusin anak lain-lain tapi maksudnya gak berpenghasilan itu loh guys mengerti kan maksudnya aku itu itu bakalan kalian pilih jalan aku deh kerja apa aja yang penting halal pasti kalian bakalan seperti itu kerja yang penting keluar rumah ketemu temen baru cicat manja terus kalau namanya culture nya disini budaya nya disini itu minum ke bank baru bisa ngobrol sama temen-temen kalian bakalan akan melakukan hal seperti itu dan bakalan juga akan kerja apa aja pilih-pilih yang penting duitnya manis euro guys euro sebenarnya kan kalau aku kerjanya full time kerja ngosik wc ini kan lebih dari gaji manajer bank swasta di Indonesia katanya guys ada temen itu yang bilang ya cuman masalahnya kan aku gak full time aku kan keman part time ya jadinya gajinya itu gaji apa aku udah pernah bilang gajinya aku disini guys aduh sudah full kataku aku di bawah ya itu jadinya gaji part time nya itu bagi di 3 jam yang di landai itu ya gaji duit receh guys duit receh yang penting nikmat em ya begitulah temen-temen di luar sana ya kenapa istri bule itu masih mau ngebabu ngosik wc seperti aku ya seperti itulah guys ceritanya jadinya temen-temen di luar sana jadinya temen-temen di luar sana istri bule yang dimana aja oh weh gak ada masalah ada temennya aku aku ngebabu masih wc juga jadinya kita sama gak usah malu-malu ya temen-temen ya yang penting halal terus kan itu yang dikosek itu guys wc nya itu loh guys kebanyakan keseringan bersih ya tapi ya kadang-kadang kalau pas lagi apesnya dapet yang ada kepet-kepetnya itu maksudnya kan namanya orang pupu kan guys kadang-kadang kan ada di seripit-sripit mangkoknya itu kan bawahnya itu loh guys ya itu yang dikosek guys ya paling yang agak gak enaknya ya pas bagian ketemu eek-eeknya orang nempel-nempel gitu terus aku harus ngosek ya itu kan pakai glove guys ya disini kan ada glovenya cuman aku pas foto itu aku sudah selesai bersih-bersih terus aku foto guys tadi di thumbnail gitu ya setelah sudah bersih semuanya baru aku take picture guys untuk thumbnail ya kalau aslinya itu aku pakai glove ya pakai glove lah guys masalahnya kan ini kan istilahnya kan toilet untuk orang banyak kan kalau di rumah aja aku tetap pakai glove guys kalau untuk ngosek wc di rumah di rumah guys aku kan di seribu deh ngosek wc juga di rumah jadinya di tempat kerja juga ngepamu ngosek wc guys aku juga pakai glove guys ya pokoknya intinya aku orangnya kebetulan gak jijian gak jijian aku orangnya kebetulan ya malah pekerjaan yang paling aku gak suka itu nyetrika itu guys kalau untuk ngosek wc gak ada masalah guys aku percayalah padaku guys happy happy job guys di irlandia loh guys ya walaupun kerja ngosek wc yang penting duit halal bisa ketemu teman ketemu nyata cicat manja terus independen mau belanja apa aja pakai duit sendiri kan kayaknya itu aja deh guys thank you semuanya for watching my video kalau ada kritik saran dan pertanyaan silahkan di komen ya karena kritik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya see you on my next video bye 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 bye